Halo teman-teman, selamat datang di channel Gadgetlogi. Nah di video kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman yaitu cara menghilangkan atau mematikan notifikasi WhatsApp di HP Android. Nah sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu. Let's go! Yup, itu sudah selesai. Nah notifikasi yang muncul ketika WhatsApp kamu sedang aktif di Android berbeda dengan notifikasi biasanya, seperti notifikasi chat ataupun notifikasi panggilan tak terjawab. Nah untuk notifikasi WhatsApp web yang sedang aktif tidak bisa untuk dihapus dan juga tidak bisa disembunyikan. Nah teman-teman, nggak usah khawatir karena ada cara agar notifikasi dari WhatsApp web yang aktif tidak muncul, yaitu dengan cara mematikan notifikasi WhatsApp web melalui pengaturan. Nah penasaran nggak bagaimana caranya? Oke teman-teman, sebelum keperbahasan, silakan klik tombol like, komentar, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan notifikasi jika Gadgetlogi mengupload video terbaru di setiap harinya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke layar HP-nya. Let's go! Oke teman-teman, semuanya sekarang kita sudah masuk di layar HP-nya. Nah buat teman-teman yang mau mampir ke websitenya Gadgetlogi, silakan klik link-nya yang ada di deskripsi. Maka akan dialihkan ke websitenya Gadgetlogi. Nah teman-teman, bisa membaca artikel yang menarik disini. Lengkap sekali ya teman-teman ya. Dari laptop sampai HP. Oke langsung aja kita ke pembahasan. Oke teman-teman, disini aku sudah membuka WhatsApp web. Jangan teman-teman lihat disini WhatsApp web saat ini sedang aktif. Nah ini sedang aktif ya teman-teman ya. Jadi kalau kita geser ke kanan itu tidak bisa dihabus ya teman-teman ya. Kecuali kita blokir. Tapi itu nggak banget ya guys ya. Jangan di blokir, jangan di blokir. Nah cara mudahnya teman-teman pencet. Ditahan sih boleh disini ditahan. Nah seperti ini ditahan. Setelah itu pencet pada. Ini ada tanda seru tapi kebalik ya teman-teman ya. Dipencet aja. Nah maka kita akan masuk ke info aplikasi di WhatsApp-nya. Silakan geser ke bawah. Dan disini ada lainnya. Dan lainnya ini ada pilihan lagi teman-teman. Nah silakan teman-teman pencet pada notifikasi lain. Nah teman-teman diperhatikan ya. Habis ini tanda WhatsApp-nya ini akan hilang teman-teman. Kalau kita matikan notifikasi lain gitu. Kita pencet ya. Tup. Nah barusan teman-teman lihat kan. Notifikasi atau notifikasi WhatsApp-nya itu hilang. Ini udah nggak ada nih. Padahal aku masih login di WhatsApp-nya di laptop. Masih aktif gitu. Nah kalau ingin mengaktifkannya lagi silakan di aktifkan lagi teman-teman. Lalu teman-teman silakan di refresh ya. Di refresh. Maksudnya itu WhatsApp-nya di logot terus login lagi. Nah nanti notifikasinya akan aktif lagi di atas ini. Kalau sudah mengaktifkan notifikasi lainnya. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah bukan? Oke teman-teman mungkin teman-teman ada bingung. Aku takut teman-teman masih bingung. Maksudnya info aplikasi itu kita bisa melalui pop-up tadi. Atau teman-teman melalui aplikasi WhatsApp-nya. Dipencet ditahan pada aplikasinya. Dan setelah itu pencet pada info aplikasi disini. Nah kita akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Info aplikasi. Dan setelah itu pencet pada kelola notifikasi ya teman-teman ya. Nah kita akan muncul yang kayak tadi teman-teman. Ini hanya mempercepat sih yang di pop-up tadi. Nah buat teman-teman yang masih bingung silakan pakai cara ini aja gak apa-apa. Oke sip. Oke demikian cara mematikan notifikasi WhatsApp-web di HP Android. Nah semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Saya Ferry Pradana dari Gadgetlogy. Bye.